Amerika Serikat memilih menghentikan bantuan senjata ke Israel di tengah serangan Kerafah. Tak hanya itu Presiden Amerika Serikat Joe Biden pun meremehkan pasukan pertahanan Israel alias IDF yang disebut tak bisa mengalahkan militan Palestina. Dilansir dari Medial Exponitor, hal itu disampaikan oleh jurubicara militer Amerika Serikat John Kirby pada Kamis 9 Mei. Ia mengatakan operasi besar-besaran Kerafah tidak akan mencapai tujuan Israel mengalahkan Hamas. Kirby mengatakan Hamas telah mendapatkan tekanan secara signifikan dari Israel. Ia menyebut saat ini merupakan cara yang lebih baik untuk mengejar sisa-sisa bos Hamas yang belum ditangkap. Hal itu lebih baik dikerjakan dibanding melakukan operasi Kerafah yang beresiko besar terhadap warga sipil. Kirby mengatakan konsultasi Amerika Serikat Israel sedang berlangsung mengenai alternatif selain operasi darat besar-besaran di Kerafah. Namun Israel memilih untuk tetap menyalang Kerafah saat Washington menolak keras keputusan tersebut. Jurubicara Washington menekankan perlunya sedikit keberanian moral dari kedua belah pihak untuk mencapai akhir kesepakatan gencatan senjata. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!